Intro Oke assalamualaikum semuanya Jadi pada video tutorial kali ini Saya bakalan membuat video tutorial sih Bagaimana caranya merakit komputer Dari awal sampai komputernya bisa menyala Oke disini saya bakalan Memperkenalkan satu persatu dulu Komponen-komponen yang saya gunakan Dalam merakit komputer kali ini Nah oke yang pertama disini ada Obeng yang saya gunakan disini adalah Obeng jenis plus ya plus dan minus Nah untuk komponen selanjutnya Disini saya menggunakan VGA Card Merek AMD Radeon Dengan HD 5500 series Berkapasitas 1GB DDR3 64bit Nah selanjutnya ini adalah Komponen yang paling terpenting yaitu Motherboard disini saya menggunakan motherboard Merek Gigabyte dengan tipenya P31DS 3L Dengan tipe soket prosesornya Menggunakan LGA 775 Dan menggunakan RAM 4 channel DDR2 Nah yang selanjutnya disini ada Van kipas prosesor Ya fungsinya ini untuk Mendinginkan suhu prosesor lah ya Nah untuk komponen yang selanjutnya Disini ada memory RAM Jenisnya DDR2 Disini saya menggunakan 3GB Yang kepingan pertama itu 1GB Dan yang satu kepingnya lagi Itu 2GB Jadi saya pasang dual channel Sama dengan 3GB Memory RAM nya yang terinstal Di motherboard nya gitu ya Nah selanjutnya ini adalah Komponen yang terpenting Dalam komputer yaitu Sebuah prosesor Disini saya menggunakan Prosesor Intel Core 2 Duo E7500 Dengan kecepatannya 2,9 GHz Nah untuk selanjutnya disini Ada komponen hard disk Dimana hard disk ini Berkapasitas 320GB Dan disini saya menggunakan Cuman 1 hard disk aja ya Karena untuk merakit komputer itu Sudah cukup Menggunakan 1 hard disk aja Nah untuk komponen selanjutnya Disini ada power supply Dan power supply ini Fungsinya untuk Menyuplay daya ke motherboard Dan disini juga ada Berbagai macam baut Untuk menyatukan komponen Kedalam casing nya Dan ini adalah Casing komputernya Yang bakalan kita rakit nanti Oke tahap pertama itu Kita harus memasang Prosesor nya ke dalam Motherboard nya Ini kita lepaskan dulu Pengait nya kita geser Ke kiri Lalu kita angkat Kemudian pengait yang ini Kalian tekan ke bawah Dan kita harus pelan-pelan Membuka prosesor nya Membuka soket nya Kemudian kita pasang Prosesor nya Untuk cara memasang nya Kalian harus perhatikan Sudut tumpul yang ada Di prosesor itu Seperti ini ya Nah seperti itu Lalu kita pasang Dan jika diperhatikan lagi Kalian bisa lihat Sudut tumpul nya itu Ada 2 ya Di kiri dan Di kanannya juga ada Kemudian kita tutup lagi Prosesor nya Kita kunci lagi Kunci nya sama Seperti ini Kita tutup Lalu pengait nya kita Turunkan ke bawah Seperti ini ya Tekan ke bawah pengait nya Lalu masukkan ke dalam Pengait yang situnya Nah seperti itu Ini untuk masang Prosesor nya kita Sudah selesai Nah untuk tahap selanjutnya Kita akan memberikan Pasta di atas Prosesor nya Kemudian kita bakalan Memasang Van pendingin Atau kipas pendingin Suhu Prosesor nya Seperti ini ya Cara memasang nya Kita letakkan dulu Seperti ini Kita cari posisi Yang pas Oke Begini Nah kemudian Kita bakalan Mengencangkan pengait nya Dengan cara Memutar berlawanan arah ya Seperti ini Cara memutarnya Kemudian yang untuk selanjutnya Sama Kita harus putar Sama ya Sampai yang keempat nya Seperti ini Oke sekarang Kita tinggal pasang Port kipas Prosesor nya Ke motherboard nya Seperti ini ya Oke tahap yang kedua ini Adalah pemasangan Memori RAM Dan dalam pemasangan Memori RAM Kalian harus memperhatikan Setiap soket yang ada Di memorinya itu Batasnya itu dimana Jangan sampai terbalik ya Karena kalau terbalik pun Dia gak bakalan bisa dipasang Oke jadi Untuk cara memasang RAM nya Itu gampang Kalian tinggal lepas Pengait RAM nya Kemudian kalian Taruh RAM nya Dan pasang Tekan ya Tekan agak kuat sikit Kedalam Sampai pengait nya itu Tertutup sendirinya Gitu ya Dengan sendirinya dia tertutup Nah oke Selanjutnya kita bakalan Masang power supply Karena ini adalah Komponen terbesar Di komputer ya Jadi kita pasang duluan Dan untuk cara masangnya Gampang kalian tinggal Taruh aja disini Lalu Kencangkan Menggunakan Baut ya Oke selanjutnya Ini adalah Pemasangan kabel Front panel USB Dan disini Cara memasangnya Gampang Kalian cukup perhatikan Port mana yang gak ada Lobangnya Lalu kalian tusuk aja Di bagian motherboard itu Karena di motherboard itu Juga gak ada Jarumnya gitu Nah jadi disitulah Patokan kita Dalam memasang Port USB ini Oke selanjutnya Kita bakalan Memasang Front panel Tombol power ya Ini tombol on off Komputernya Untuk cara Pemasangannya Kalian pertama Harus perhatikan Kode Di tombol powernya Disini tulisannya Power SW Nah kalian Lihat di motherboard Dan disitu ada tulisannya Ini PW ya Artinya power Power SW juga Power switch gitu Jadi kita pasangnya Disitu nanti Tombolnya Begitu juga Untuk tombol-tombol Yang lainnya Kita harus sesuaikan Sama kode yang ada Gitu ya Nah tahap selanjutnya Kita pasang Motherboardnya Kedalam casingnya Cara masangnya Kalian tinggal Lepas-paskan aja Sesuaikan Lalu tinggal Dibaut aja Semuanya Nah selanjutnya Kita bakalan Masang Kabel 24 pin power Kedalam motherboardnya Cara masangnya Kalian tinggal Colok aja Kedalam motherboard Seperti ini ya Dan kemudian Kita bakalan Memasang ini ya Kabel 12V Kedalam motherboardnya Juga Ya Cara masangnya Kalian tinggal Sesuaikan aja Dan Ya Ini agak Agak susah Karena Apa ini ya Ada fan disitu Jadi agak susah Nah ini Seperti ini masangnya Tekan aja ke bawah Nah sekarang kita Pasang harddisknya ya Jadi ini harddisknya Pasang dulu Di casing Kemudian Kencangan menggunakan Baut Lalu Kita pasang Kabel powernya ya Ini kabel power Harddisk Masukkan aja Ke port harddisknya Seperti ini Nah ini Sudah masuk Port powernya Sekarang kita Ambil kabel satanya Dan ini kabel sata Untuk transfer datanya ya Kita pasang dulu Ke harddisk Lalu kita colokkan lagi Ke motherboardnya Seperti ini ya Kita lihat dulu Pembatasnya dimana Dan ini saya pasang disini Dan selesai Pemasangan harddisknya Sekarang kita tinggal Pemasangan VGA nya ya Nah untuk cara Pemasangannya Seperti ini ya Kita tinggal Colok aja VGA nya ke port PCI nya ini Seperti ini Tinggal colok aja Yang penting Kita pastikan Kuningannya itu Udah kena Kedalam ya Atau udah sampai Menutupi Apanya VGA nya Seperti ini ya Lihat Itu kuningannya Udah gak keliatan lagi Dan Sekarang kita tinggal Baut aja VGA nya ini Kita baut dulu Oke Dan akhirnya Kita sudah bisa Merakit komputernya Dan kalian bisa Lihat hasil Rakitannya Seperti ini Oke sekarang Kita langsung Tes aja Udah ada monitor Dan keyboard Sekarang kita Colokkan aja Kabel power nya Kemudian Kita colokkan juga Kabel VGA nya Kabel USB Keyboard nya Dan sekarang Kita colokkan Coknya Kedalam Cok itu ya Dan kita coba Hidupkan Komputernya Apakah bisa Menyala Atau tidak ya Kita hidupkan dulu Dan Dan ya Alhamdulillah Dia bisa menyala guys Dan kita coba Lihat apakah Komputer ini Langsung tampil Kita cek dulu Kita lihat Di monitor Dan ya Ini udah ada Indikator biru Dan ya Sudah tampil Kedalam monitor Dan kita coba Tunggu booting Windows nya Oke jadi Ngomong-ngomong Komputer yang saya rakit ini Hard disk nya Sudah terisi Windows Makanya Udah bisa booting Windows Dan kita bisa Langsung gunakan Komputernya Tapi Kalau kalian beli Hard disk baru Atau hard disk nya Masih kosong Waktu saat Perakitan Itu kalian Tidak bisa Menggunakan Komputernya Atau belum bisa Digunakan Sepenuhnya Kalian harus Install Windows nya lagi Dan kalian harus Install software Software nya Kayak Mozilla Fripo Google Chrome Dan lain-lainnya Baru kalian bisa Mengoperasikan Komputernya Oke jadi Ini kita tinggal Tutup aja CPU nya Karena udah selesai Dirakit Dan mungkin Sampai sini dulu Videonya Dan jangan lupa Kalian cek-cek lagi Video-video saya Di channel saya sendiri Karena ada banyak Video tutorial Yang mungkin Bisa membantu kalian Dalam proses Pembelajaran Hal-hal tentang Komputer Oke saya Alvan Diyosin See you next video And thank you for watching Wassalamualaikum Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video